oke kawan selamat pagi jumpa lagi dengan saya setelah sekian lama tidak membuat konten baiklah kali ini saya akan menunjukkan kepada teman teman sekalian cara cara perawatan tanaman kopi salah satunya yaitu penunasan atau we will bisa disebut penunasan oke di depan kita ini sudah ada pohon kopi dia setelah dilakukan pemupukan tentunya sangat sebur sekali bisa kita lihat dan banyak sekali tumbuh tunas baru baik tunas pohon seperti ini seperti ini tunas pohon maupun tunas kipas seperti ini ini calon buahnya bisa kita lihat lumayan lumayan menggiurkan ini calon-calon musim tahun ini bisa kita lihat ini nah untuk karena itu tunas-tunas ini perlu kita buang seperti tunas kipas ini karena sangat mengganggu sekali bisa sangat mengganggu hasil produktivitas kopi bila tidak kita buang caranya langsung saja kita buang perlahan seperti ini ini kita bisa menggunakan gunting 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 potong gunting tanaman nah inilah tunas-tunas kipas yang sangat mengganggu karena jika tunas ini tidak kita buang dia akan bisa menyebabkan kerontokan pada buah-buah kopi ini yang masih kecil ini salon buah kopi nah ini kopi usia 2 bulan ya sebesar ini kita lihat ada yang sudah mulai besar-besar apalagi ditambah intensitas musim hujan saat ini sangat besar ya ini sangat berbahaya jika tidak kita buang oke ini kita buang semua nah ini kita buang nah ini kita sisakan satu di paling ujung nah ini calon buahnya ini kita buang semua tunas kipas yang mengganggu ini kalau untuk lebih rapinya pengerjaan seharusnya memakai gunting setek tapi kalau untuk menggunakan gunting setek sendiri itu membutuhkan waktu yang cukup lama bisa lebih cepat menggunakan tangan langsung seperti ini nah ini kita sisakan pohon-pohon utamanya saja nah ini kita karena ini sudah kecil sudah tua kita sisakan kita sisakan yang ini yang mudah buat pipit tunas tahun depan perempuan tahun depan sebelah sini juga ini sudah kita buang semua ini dia ini calon buahnya bisa kita lihat ini dia ini sengaja masih saya sisakan tunas batangnya ini satu pohon ini tunas batangnya rentanannya mau disambung lagi dengan varietas yang lain mungkin ya oke kawan kita lanjutkan lagi cara-cara penunasan pohon kopi ini bisa kita lihat ini kopinya rantingnya terlalu banyak dan tunasnya juga terlalu banyak dikarenakan habis dipopuk jadi sangat sebur sekali nah jika ranting tunas-tunas ini tidak dihilangkan maka akan memakan nutrisi calon buah ini dan juga nanti jika diterjang dengan hujan intensitas hujan yang cukup lebat maka biji-biji ini bisa rontok oleh karena itu harus kita kurangi tunas kipas ini sampai bersih ini dia nah ini yang besar satu ini juga kita hilangkan oke nah terus ini lagi kita hilangkan lagi yang paling utama yang tunas yang berlawanan arah ini bisa kita lihat nanti ini bakalan menutupi calon buah kopi yang di bawahnya dan tidak mendapatkan sinar matahari maka dari itu harus kita buang ini tunas-tunas ini tunas-tunas oke oke ini lagi ini jenis klon kopi ciari ya daunnya sangat lebar-lebar biji kopinya pun nanti berbuahnya besar-besar oke kita bersihkan semua ini sini sini lagi ini harus bersih semua supaya perkembangan buah ini bisa maksimal nah ini ranting satu ini kita biarkan buat pengganti nanti tahun depan oke ini juga kita biarkan nah ini bisa kita lihat calon buahnya calon harapan kami ini bung harapan kita semua para petani kopi bisa kita lihat calon buahnya ini lagi nah nampaknya ini sudah bersih semua bisa kita lihat ini calon buahnya sudah mulai kelihatan kalau tadi tertutup sama tunas-tunas kipas sekarang sudah bebas dari tunas kipas karena itu pembuahannya akan berjalan maksimal oke mungkin cukup sekian karena karena sudah siang semoga info ini bisa bermanfaat sampai jumpa lagi dan sampai ketemu di video selanjutnya bye 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 Terima kasih